halo halo hari ini saya mau review penggunaan masker ILK jadi biasanya saya masker pakai ILK itu hampir tiap hari kenapa karena saya enggak bikin langsung ya enggak bikin khusus untuk masker jadi setiap kali pagi saya minum sisanya endapannya biasanya kan ada endapannya nah itu yang saya pakai buat masker maskernya ratain aja di muka tunggu sampai kering nih kalau saya ya jadi tunggu sampai kering terus gosok-gosok dulu nih lihat kelihatan enggak ya Nah kan ada kayak kot ininya ILK nya yang terkelupas kenapa kok saya pakai cara ini karena saya udah coba beberapa cara kalau langsung dibilas jatuhnya malah lengket si ininya jadi kalau enggak pakai waslap atau pakai alat jatuhnya susah jadi kalau udah kering saran saya sih lebih baik digosok dulu gosok dulu gosoknya pelan-pelan aja ya takutnya kalau keras malah jadinya sakit atau gimana ini enggak 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 ini kok enggak susah kok kalau udah kering pokoknya asal udah kering aja kita gosok pelan-pelan ini selain ILK nya yang yang keluar ini kotorannya juga ikut keluar bisa dilihat ya karena ILK itu kan dia warnanya bening sebenarnya nah ini jatuhnya agak coklat-coklat gitu nah ini saya penggunaan udah berapa kali ya udah mungkin sekitar 7 harian ini rutin-rutin pakai masker ILK jatuhnya hasilnya ke muka itu lebih kenyal lebih halus tekstur kulitnya lebih kelihatan lebih cerah karena dia kan jeruk ya jadi ada vitamin C nya jadi bagus juga buat kulit jadi saran saya kalau mau pakai nggak usah tebel-tebel jadi sisanya yang saya minum tadi biasanya karena ada endapannya saya pakai pokoknya rata aja rata begitu udah kering saya biasanya gosok-gosok gini sampai bersih sampai benar-benar bersih baru setelah itu biasanya saya cuci 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 nya juga pakai air hangat dulu bersih terus baru saya lanjut cuci lagi dengan air dingin supaya pori-porinya ngutup udah gitu aja dan menurut saya dari sekian sekian kali saya coba cara ini yang paling oke